Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini ada kabar duka Terkait meninggalnya Jack Boyd Lapian Beliau adalah tim Cyber Indonesia Pendukung Pak Jokowi, pendukung Ahok Dan Jack Boyd Lapian dulu pernah Melaporkan ke polisi Yaitu Ahmad Dhani, kemudian Roky Gerung Pak Anies Baswedan Dan hari ini beliau telah Berpulang wafat karena Kena Covid-19 Nah teman-teman Untuk oleh penjelasannya coba kita lihat Beritanya, kita ambil berita Dari CNN Nasional Jack Boyd Lapian meninggal dunia Karena Covid-19 Dari lawan Jokowi Jack Boyd Lapian meninggal dunia Jack sebelumnya mendapatkan perawatan Di ruang ICU rumah sakit Polri Kramatjati Karena terinfeksi virus Corona Covid-19 Putra sulung Jack Lapian Jonathan Lapian Membenarkan kabar duka tersebut Jack meninggal pada usia 45 tahun Jadi masih muda teman-teman Umur 45 tahun Ternyata Ini sudah meninggal dunia Telah berpulang ke rumah Bapak di surga Jack Boyd Lapian Pada hari Rabu 16 Februari 2022 Pukul 21.00 Ujar Jonathan Dalam pesan singkat Rabu 16 Februari 2022 Terima kasih Untuk dukungan dan doanya Para rekan-rekan Dan senior Tambah Jonathan Jack Lapian Sempat mengalami kritis Setelah Terinfeksi Covid-19 Berdasarkan keterangan Anaknya Jack positif Covid-19 Sejak 9 Februari 2022 Dan sempat isolasi Mandiri di Jilanda Jakarta Selatan Kondisi Jack Selama Isoman Semakin drop Saturasinya Bahkan mencapai Angka 53 Hingga kemudian Dibawa ke Salah satu Rumah sakit Gejala demam Meriang Awalnya biasa Tapi dia Nggak ngomong Ke orang-orang Kalau sesak Makin lama Makin drop Kata Jonathan Dengan kondisi Yang semakin Menurun Jack akhirnya Dibawa ke Rumah sakit Polri Pada 15 Februari Hingga akhirnya Meninggal dunia Jack selama ini Dikenal sebagai Sosok Relawan Joko Widodo Dan Menjabat Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Ia aktif Dalam Pelaporan Sejumlah Kasus Salah satunya Jack melaporkan Rocky Gerung Terkait Ucapan Kitab Suci Fiksi Di sebuah Forum Tokso Jack lewat Cyber Indonesia Juga melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baspedan Ke polisi Soal penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat Karena diduga Melakukan perbuatan Yang mengganggu Fungsi jalan Anies dilaporkan Oleh Cyber Indonesia Yang diketahui Moanas Aleidit Dan Sekretaris Jenderal Jack Boyd Lapian Kesintra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya Kamis 22 Februari 2021 Malam Anies dilaporkan Oleh Cyber Indonesia Yang diketahui oleh Moanas Aleidit Dan Sekretaris Jenderal Jack Boyd Lapian Kesintra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya Kamis 22 Februari Malam Itu teman-teman Terkait Jack Boyd Lapian Pada hari Rabu Beliau meninggal dunia Karena Covid-19 Nah itu teman-teman Terkait berita Meninggalnya Jack Boyd Lapian Seorang aktivis Relawan Jokowi Relawan Ahok Dan Beberapa kali Melaporkan Orang-orang yang punya nama Teman-teman Seperti Ahmad Dhani Ahmad Dhani itu kan Grup band Dewa 19 Pernah dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian Kemudian melaporkan Seorang pengamat Politik dan sosial Roky Gerung Dan juga Melaporkan Pak Anies Basbidan Gubernur DKI Jakarta Luar biasa teman-teman Orang yang dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian Dan itu adalah Sebuah kenyataan Bahwa Orang-orang tersebut Pernah dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian Tetapi hari ini Jack Boyd Lapian Wafat Artinya sudah meninggal dunia Nah itu teman-teman Terkait Jack Boyd Lapian Nah kalau kita melihat Teman-teman Seorang aktivis Ini kalau saya melihat Harusnya Berpihak Kepada kebenaran Seorang aktivis itu Harusnya Independent Jadi tidak Di bawah Satu kekuasaan Itu yang benar Jadi kalau dia Independent Dia akan melihat Sebuah kebenaran Jadi netral Netral itu tidak cukup Netral itu orang yang Tidak berpihak Tetapi orang yang Independent Apalagi seorang Aktivis independent Itu berpihak Kepada kebenaran Karena dia Meyakini bahwa Apa yang Ia lihat Apa yang Dianalisa Itu kalau benar Dikatakan benar Dan itu Kalau salah Dikatakan salah Jadi menurut saya Seorang aktivis itu Harusnya punya Prinsip Membelah kebenaran Jadi Ammar Ma'ruf Nahimungkar Itu berprinsip Kepada Keyakinan Bahwa Apa yang dilakukan Itu adalah benar Dan tidak Ditekan oleh Siapapun Tidak dibawa kekuasaan Itu namanya Independent Nah Seorang aktivis yang baik Adalah aktivis yang punya Independensi Dia tidak berpihak Kalau itu memang Tidak benar Tetapi dia akan berpihak Kalau itu Sebuah kebenaran Nah Apa yang dilakukan oleh Aktivis-aktivis seperti ini Ya kita berharap Seperti itu teman-teman Jadi berpihaklah Kepada kebenaran Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana menurut Pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton